Di alam semesta yang luas ini, banyak sekali hal-hal yang belum pernah kita lihat dan kita tahu. Namun, kita juga sering melihat dan bahkan hidup berdampingan dengan kita setiap harinya. Contohnya si kecil yang satu ini yang bernama semut. Semut merupakan serangga sosial yang termasuk ke dalam Ordo Himenoptera dan Family Formicidae yang memiliki kurang lebih 12.000 spesies. Semut tersebal di seluruh dunia, kecuali di Antartika. Mereka sudah ada sejak zaman dinosaurus atau sekitar 100 juta tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan penemuan fosil semut yang berusia sekitar 100 juta tahun yang lalu. Mereka juga sangat pandai dalam beradaptasi dan berevolusi untuk bisa bertahan hidup hingga sekarang. Mereka juga bisa bersarang di mana saja, mulai dari tanah, daun, batang, mohon, bahkan di dalam rumah kita. Mereka juga sering dianggap hama, namun mereka justru memiliki barang penting dalam kehidupan alam semesta ini. Semut memiliki fungsi ekologis dalam membantu tanaman menyebarkan biji dan benih, dan mereka juga mampu menggemburkan tanah pertanian melalui pergerakannya di dalam tanah. Semut juga memiliki jenis yang sangat banyak, contohnya semut yang satu ini yang bernama semut api. Semut api biasanya berwarna agak coklat, kemerahan, dan mereka juga memiliki ukuran yang kecil. Namun, mereka memiliki gigitan yang cukup menyakitkan. Mereka juga hidup berkoloni, dan dalam satu koloni, berisi sekitar seratus ribu ekor semut dan satu ratu. Mereka juga merupakan salah satu serangga yang memiliki umur cukup panjang, karena sang ratu semut mampu hidup hingga 30 tahun. Mereka juga bisa dibilang sebagai salah satu hewan terkuat di bumi. Walaupun ukurannya kecil, namun mereka mampu mengangkat 5-10 kali benda yang lebih berat dari badannya. Mereka juga tidak memiliki telinga, namun mereka dapat berkomunikasi dengan baik melalui getaran. Mereka berkomunikasi pada saat mencari makan atau sebagai sinyal bahaya. Semut Menggunakan getaran di tanah untuk mendengar suara yang terekam di organ subgenual yang terletak di bawah lututnya. Mereka memang kecil, namun mereka sangat berperan penting dalam melanjutkan ekosistem di dunia ini.